Pas pulang sekolah, Nobi ngeliat ada boneka red di tempat sampah, guys. Terus dia bawa pulang tuh bonekanya. Pas sampai di rumah, Nobi langsung bersihin boneka itu. Disayang-sayang, guys. Terus diajakin nih main ayunan. Sampai jatuh, tapi si Nobi malah ketawa. Dia juga swap-swapin bonekanya sama pizza, guys. Ibu yang ngeliat jadi kayak ilfil gitu, guys. Terus sebelum lanjut, please subscribe dulu ya, biar aku makin semangat kontennya. Pas Nobi lagi tidur, bonekanya gerak lagi nih, guys. Tapi cuma bentar, karena dia ngeliat ada ibu yang lagi ngintip nih di kamarnya Nobi. Ternyata diam-diam dia mau ambil, guys, bonekanya Nobi. Terus dibuang nih ke tempat sampah. Pas ibu pergi, bonekanya langsung bangun, guys. Ada temen bonekanya juga nih, mau ngajak dia pergi. Tapi dia gak mau, dia langsung balik, guys, ke rumahnya Nobi. Pas sampai di sana, boneka ini langsung manjat tembok nih, guys. Terus dia ngeliat dari jendela, kalau Nobi dikasih hadiah robot mainan yang bagus banget sama kedua orang tuanya. Boneka Red jadi sedih banget, guys, karena Nobi udah punya mainan baru. Gimana kelanjutannya? Tunggu part 2 ya. Ibu diam-diam mengambil boneka kesayangannya Nobi, guys. Terus dibuang nih ke tempat sampah. Tapi boneka ini langsung bangun, guys. Dia langsung pergi lagi ke rumahnya Nobi. Dia manjat tembok nih. Terus dari jendela, dia ngeliat Nobi dikasih hadiah robot mainan sama kedua orang tuanya. Nobi kelihatan seneng banget, guys. Sedangkan boneka Red ini jadi sedih. Terus dia memutuskan untuk balik lagi ke pabrik mainan, guys. Sampai di sana, dia langsung ditangkap nih sama orang ini. Kepalanya dimasukkan sebuah jeep gitu, guys. Terus dia jadi teriak kesakitan. Di waktu yang sama, Nobi mimpiin boneka Rednya, guys. Terus dia terdorong untuk pergi ke pabrik mainan ini. Nobi memberanikan diri untuk masuk nih, guys. Terus dia pakai robot tangan ini juga. Di sana dia kaget banget, guys, ngeliat potongan tangan boneka Rednya. Gak lama dari belakang ada monster merah nih yang mau menyerang Nobi. Nobi jadi lari ketakutan, guys. Tapi dia gak nemu jalan keluar. Jadi dia pakai robot tangan ini nih buat lompat dan mendorong balok kayu ini. Balok kayu ini jadi jatuh dan mengenai si monster merah, guys. Ternyata monster merah tadi adalah boneka kesayangannya. Dia jadi sedih banget, guys.